Sederlun kepolisian daerah Aceh menyampaikan rasa prihatin terkait pemukulan yang dialami anggota DPR Aceh Azari Cage pada kericuhan untuk rasa di depan gedung DPRA beberapa waktu lalu. Polda Aceh sendiri sudah memeriksa sembilan orang saksi dan menyatakan akan memberi sanksi bila ada anggotanya yang terbukti melakukan pemukulan. Sementara itu terkait unjuk rasa, polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kemungkinan adanya aktor intelektual yang diklaim polisi berusaha menaikkan bendera bulan bintang di kantor DPR Aceh. Sebelumnya mahasiswa pengunjuk rasa sendiri membantah klaim polisi ini. Kemudian Polda Aceh juga, ini turun prihatin, kita Polda Aceh, Pak Polda juga menyampaikan turut prihatin terhadap tindakan-tindakan di luar kendari yang terjadi dalam maksud berada tersebut. Yaitu terdapat muncul emosional dari petugas keamanan di lapangan, sehingga sempat terjadi reaksi dan aksi yang menyebabkan terkukulnya salah satu anggota Dewan yang terhormat yang ternama Asari SCP atau KG, Ketua Polda Aceh, DPR Aceh. Kemudian, asari ini telah membuat laporan polisi. Jadi malamnya itu, anggota Dewan ini melaporkan pada pihak kepolisian di milayah, di Polda Aceh, di SPKT. Dan laporan itu sudah kita terima, kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan pada saat itu. Si pelapor sendiri, satu korban kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan interogasi, dan juga sembilan saksi sudah kita lakukan interogasi terhadap permasalahan tersebut. Jadi penyelidikan tentang masalah pengusutan secara komprehensif dan holistik atau menyeluruh terhadap juga nadanya petugas keamanan melakukan pemukulan, dan itu apabila terbukti, maka pimpinan Polda akan melakukan tindakan-tindakan sejauh dengan aturan yang berlaku. Kemudian, Polda Aceh juga akan mengusut secara tuntas sesuai dengan ketentuan hukum berlaku terhadap oknum anggota DPR Aceh atau mungkin pendemo dari LSM atau dari mahasiswa apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan provokasi-propokasutan. Atau yang menjadi aktor intelektual dalam setting dengan skenario penjelasan untuk menaikkan bendera bulan bintang dan menjalankan bendera merah putih di kantor DPR Aceh. Jadi, dalam hal ini Polda Aceh sudah melakukan upaya-upaya hukum, baik itu terhadap pelaporan kasus pemukulan oleh anggota DPR Aceh, sudah melaporkan pada malam itu sekitar jam setengah 10 malam, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, baik itu terhadap pelapor sendiri, ataupun pada saksi, sekitar 9 saksi. Kemudian, Polda Aceh juga tidak akan menutup-nutupi apabila memang ada oknum dari anggota Polda Aceh yang akan tindakan-tindakan di luar tindakan hukum pada saat pengamanan kegiatan di luar satu setiap. Dari Banda Aceh, Mohamad Ansar, Serambion TV dan pada saat pengamanan kegiatan di luar satu setiap.